Hai ajaitun gimana Beb azaitun anda dari kemarin dengar emang azaitun itu kenapa anda nggak tahu berita ada nggak pernah dengar-dengar berita emangnya azaitun kenapa pondok sesat mudirnya sesat sesat sesatnya dalam hal apa bukan itu ikhtilat nyampur laki-laki perempuan ndak ada hijabnya terus ya goblok bubarin pondok begitu bubarin pondok sesat begitu bubarin anak baru tahu khotip khotip perempuan zina boleh dibayar bubarin nanti kita bubarin sama-sama setan haram jahada anak baru tahu zina boleh bayar dosa zina Oh enak betul ya bangsa tituh yang punya pondoknya itu kalau memang benar kalau memang benar kabarnya begitu itu pondok harus dibubarin itu bubarin nama mudirnya ya namanya aja nama bahlul udah itu bubarin pondok pesantren itu kita orang ke sana nanti kalau pemerintah nggak mau bubarin rakyat masyarakat umat yang bubarin pondok sesat kayak begitu tapi banyak santrinya ada ada nah pondoknya sesat orangtua yang masukin anaknya sant berarti orang ini pondok sesat anak baru tahu nih pondoknya sesat mudirnya sesat ya kan sesat sesat karena nggak tahu nggak kenal mudirnya sesat terus orangtua masukin santrinya ke situ nah berarti itu orangtua lebih bodoh daripada si mudirnya udah tahu pondok begitu kenapa anak yang masukin ke situ asal itu lagi di demo lah ini kok baru dengar ya iya anak kan sibuk ngajar sibuk ngarang kitab karena enggak pernah tahu-tahu mesir ini kedepan pos dan habib pahami hasil itu katanya habib orang lapangan coba gebuk semua tua Zaitun ya udah tenang aja nggak semuanya ngomong kita kalau mau gitu-gitu masa yang mau 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 ini orang ngomong dulu sumpama sumpama begini mau bunuh orang saya bunuh kamu kalau kita ngomong begitu berarti kita memberi kesempatan bagi dia untuk lari jadi kalau masalah-masalah begitu tuh enteng usah ajarin Nana silent but deadly kami ini orang Sulawesi enggak pernah bilang saya bunuh kau enggak udah mati baru saya bunuh kau jangan bacot doang bukannya kali ada yang bacot doang bazar-bazar bazar-bazar yang saya cintai Anak jelas masuk penjara berapa kali bacot itu terima kasih Terima kasih.